ini belanjaan budi belanjaan budi ayam balik balik bagi udah ngici udah menandur pak deh udah menandur wah pak deh udah nandur sawi sawi ngomong pak deh ayam 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 mantap sukaannya pade dengan ayam kalau dibawa ikan tadi itu kurang semangat tapi ini kalau ayam apa ikan-ikan kemarin kita bawa ikan itu tadi ini kurang suka kalau ikan jadi tadi itu sukanya ayam ini apa pak deh iwak juga ini di bawah iwan di goreng baik makan nggak jadi makanan pada itu ayam kalau bawa ikan tadi nggak makan ikan-ikan air itu kurang kurang terus ikan darat kandaran gue yow tadi nih gue yow nggak makan naik darat ada sapi aku tembak kalau tembak tembak sehat Bude mendingan batuk ya Bude ya tuh batuk waduh Bude ungkep ya Bude iwak piti nah teman-teman ternyata cabainya Pak dikena penyakit Wah sayang sekali cabainya udah mulai berkembang loh teman-teman ini kalian bisa lihat udah mulai keluar kembang tapi sayang sekali cabainya ini terseranglah hama ya enggak tahu aku pun pusing juga dengan hama yang ini nih tuh jadi daunnya itu kayak gini lonyet Wah sayang padahal ini satu bulan setengah lagi dengan Pak Dini kalau nggak diserang hama ya panen mudah-mudahan aja cabainya ini enggak serius karena penyakitnya dan dapat sembuh tuh tapi yang di sebagian sini tuh kemudian sini kita lihat ya Wah kena juga Wah ini tuh cabai subur-subur kena penyakit teman-teman padahal padahal udah bela-belain ya teman-teman ini kita coba dulu lihat perkembangan cabai ini teman-teman nanti kalau benar-benar ada nggak ada perkembangan nanti kita coba rombak aja atau tanam baru setelah air dari bawah bawah itu mengalir jadi kita mau bikin irigasi untuk kebunnya Pak D wah sayang sekali nah ini pecah wah cabainya udah kena hama ini persis dengan yang punya kita kemarin apa ngapain semprot wah sayang teman-teman cabainya Faddy sebelah sini belum mudah-mudahan nggak serius teman-teman kalau nyampe serius bahaya ini baca kita ambil mau kita tanam teman-teman yang cung-cung oh bibit banyak budi yang kena penyakit budi iya tuh parah Pak D itu cabainya parah penyakitnya itulah oh ini bang apa ayah dapat mampir dulu ade tuh ayah dapat padawan selesai sudah finishing kali oh nah untuk ini main parah Pak D biasanya nggak ke seteran hari minggu minggu itu cari apa buat keriting keriting hari minggu kan pikiran aku mau nganggur wai kena penyakit kena penyakit penyakit kemarin tempat campur dengan itu Pak D dengan sunlight dikit apa sunlight 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 untuk sabun itu nggak sabun yang hijau sunlight dikit bahaya Cak setengah sendok teh sekep pangpir jadi kita barusan dari tempat Pak D dan sekarang kita mau ke pondok dulu kita barusan nganter belanjaan terus ada juga tadi kita beli ayam untuk launya Pak D sama Bu De sekarang kita mau cari ini disini karena kita tadi beli ayamnya itu lebih dari sekilo teman nih sebagian itu kita ambil untuk membakar-bakar di pondoknya melih nih kita butuh ini enak minyak cong ke daerok ya man nih wah kemasakan meng cong ke daeroknya banyak buahnya masakan disini gak ada ternyata buahnya ini udah kematangan udah terlalu masak udah melempaui batas udah lombok aja dulu nah alhamdulillah teman-teman jadi karena dapurnya melih udah jadi hari ini kita akan coba masak di dapurnya melih jadi sebelum kita bergiatan kita mau masak dulu makan karena kita udah apa belum makan siang juga setelah makan kita berkegiatan dalamnya laksik cabai dulu laksik cabai ini kita baru masak-masak dulu coba halon masak di dapur baru ketik buat orang juga hmm oke halon kita lanjut mau cari itu apa cong tadi kita udah minta sama bu deh mudah-mudahan di tanah bu deh ada katanya nggak tahu ada nggak ya ini lalap loh ini kita ambillah kita udah lama nggak lalap ini enak loh ini 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 rumput ini asli rumput biar bukan ditanam untuk lalap nah congnya mungkin di petik meli kemarin teman saya rasa itu congnya ada ternyata nggak ada nah kita siapin sambalnya dulu teman ayam bakar sambal jol jadi nantinya mantep ini aduh kotor aduh ah capi nya dulu Kita maru dulu Cabai Cabai Buatrasi Maksudnya 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 Ayam bawang Ayam sambal bawang Jadi Kita coba masak Ayam sambal bawang Cabainya Udah matang-matang lagi Padahal ini Baru kemarin Kita petik Sama Melly Baru dua hari ini Tidak dipetik Udah matang lagi Cabainya Alhamdulillah Maksudnya Maksudnya hai 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 ngomong ayam dulu ngomong ayam nih jadi rumpunya ini ayam ngomong 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 ayam yang ini elemen bumbunya cuma apa tadi ladaku bawang cabai terus bumbu garam penyedap rasa masako roiko jadi micin jadi untuk ayam ayamnya kita umur ini dulu setelah itu baru dipanggang boleh dicoba halaman nanti ketagihan rasanya ayam bakar bawang sambal bawang wah langsung saja kita eksekusi top itu yang abenan satu ayamnya masih mentah aduk-aduk luar biasa nikmat loh enggak ada kulihin enggak ngasih kejumpangan belum nubah ya biar dulu lagi kalau punya meresap buat loket sambal dulu mah bikin sambal dulu jadi seperti ini ya teman ayam bawangnya apinya tuh belum jadi tuh terus kita masak sambal ayam basi dulu enggak berasa jadi emang sambal tidak pedas semoga sudah hai 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 cuci sekarang kita ulek sambal ulek namanya bismillah banyak iler lagi yang ini sambal ulek tomat ceri namanya terus penyedak rasa kriko jadi masako jadi terus apa lagi nih micin kalau mau pakai micin pakai micin terserah selera Anda terus garam terus gula wow ini baru selesai kain masak mudah-mudahan dapurnya meli berkah laman pertama masak langsung masak ayam kok bud kurang lagi tuh nah seperti ini sambal-sambalnya jadilah sambal ulek tomat ceri rasanya sambal tapi nikmat cip dulu nanti kurang nikmat jangan mau ngasih tam teman masin masako be benuk ma kering tulang masin masako be terima kasih terima kasih ini sambilnya jadi nih sambalnya udah jadi ini ayamnya udah kita rendam dengan bumbu jadi bumbunya itu cabai sama bawang teman-teman sama apa tadi merica merica bubuk merica bubuk ladaku bukan ya ya ladaku tujuannya untuk menghilangin hamis hamis bau hamis selama untuk mericanya dan supaya juga baunya harum dan gurih rasanya nih sebentar lagi kita bakar-bakar tuh yang lagi dibikinin habar-mah habira-laku tengok dulu dulu apinya kena cepat mabah terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati